bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kawan-kawan sohobi dan juga pelanggan-pelanggan prabu fam yang kita banggakan dimanapun anda berada semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih di anugerai kesehatan kebahagiaan kepertahankan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin pada kesempatan kali ini saya mau menjawab lagi pertanyaan sahabat sohobi yang sudah ditulis di kolom komentar jadi satu persatu insya Allah kalau yang sekiranya bisa memberikan tambahan ilmu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang pasti saya buatkan kontennya seperti itu ya kawan-kawan dan tentunya konten yang sebatas pengetahuan saya sebatas pengalaman saya dan sebatas apa yang bisa saya jawab seperti itu jadi untuk konten kali ini yang mau saya bahas adalah pertanyaan dari sahabat jopi mas jenis papoy yang paling bagus papoy apa sih terus bagus mana antara black bull bloodline dengan manedeng bloodline wah ini kawan-kawan ini cukup menarik ya walaupun agak sulit untuk dibahas tapi cukup menarik jadi seperti ini ya kawan-kawan tiap-tiap materi materi pakoy ya tentunya materi pakoy yang diambil peternak-peternak Indonesia adalah materi ayam-ayam yang terkenal di Thailand terkenal dalam artian prestasinya seperti itu ya kawan-kawan seperti manedeng black bull pit bull terus black swan durian terus apalagi ya white king seperti itu kan ayam-ayam yang memang sudah cukup menangan di sana dan terkenal jadi peternak Indonesia itu harapannya dengan mengambil materi dari ayam-ayam yang terkenal itu bisa mendapatkan kelebihan dari karakter-karakter ayam tersebut nah ini kalau perbandingannya antara black bull sama manedeng bagusan mana kita harus objektif ya kawan-kawan jangan berdasarkan kesenangan penilainya jangan hanya berdasarkan kesenangan kalau saya misalnya senangnya lain black bull wah itu tetap bagus black bull apa alasannya karena saya senang black bull lah itu bukan bukan sebuah jawaban namanya tapi cuma karena emosi kesenangan karena senangnya black bull ya bagus black bull lah it's okay lah itu setiap orang berhak memberikan penilaian tapi di channel Prabu Farm kita berusaha menjawab berdasarkan objektifitas karakter ayamnya seperti itu kawan-kawan jadi perbandingan kalau untuk teknik ini yang sebatas saya tahu ya kawan-kawan saya tidak mau mengeneralisir atau memukul rata semua lain dari black bull sama menedeng cuma yang saya punya dan saya tahu itu kalau untuk teknik untuk teknik ya teknik pola mainnya saya senang di black bull bloodline dari black bull karena apa dia rapat sekali kawan-kawan sangat sulit untuk diambil atau di pukul oleh lawannya karena apa karena black bull itu dorongnya rapat log apa rangkok punggungnya itu bagus banget black bull seperti itu karakternya tuh keunggulan black bull di teknik jadi satu kosong untuk black bull terus kalau untuk pukulan sepit pukulnya saya lebih memilih manedeng bloodline kenapa karena manedeng bloodline itu lebih cote kalau boso jawa nih kalau bahasa indonesianya lebih touch screen lebih tempel pukul seperti itu kawan-kawan jadi kalau menedeng jadi gak ya memang tekniknya kurang tapi tempel kepala jadet tempel aduh sampai getar ini saking semangatnya saya tempel kepala mukul tempel telih pukul tempel pukul cepat sekali jadet jadet terus benar-benar mesin ketik lah kalau manedeng manedeng bloodline seperti itu jadi kalau blackball masih burung repet rangkok punggung masih disurung surung diborong dorong nanti kalau pas posisi nyaman waduk seperti itu blackball tapi manedeng ya tempel sedet 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 seperti itu kalau untuk cari poin buat kontesan manedeng bloodline lebih recommended itu jadi keunggulan untuk speed pukul di manedeng bloodline jadi satu sama antara blackball sama manedeng terus keunggulan lain buat langkah kalau untuk langkah hampir sama ya kawan-kawan langkahnya manedeng juga bagus blackballnya juga bagus hampir sama kita gak bisa melebihkan cuma untuk power dorongnya rapetnya blackball lebih unggul memang seperti itu kalau untuk bobot pukulan nah bobot pukulan kalau menurut saya lebih berat di blackball karena apa dia lebih memposisikan diri jadi lebih lambat tapi bobot pukulannya lebih berat karena apa ya karena cari posisi nyaman dulu dia kalau posisinya udah nyaman dia jadi segitu beda dengan manedeng nyaman gak nyaman dia mukul ter 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 seperti itu jadi mungkin bobot pukulannya kurang tapi intensitasnya lebih banyak seperti itu jadi kalau mau main jalu manedeng bootland lebih recommended kalau saya speednya luar biasa tapi kalau untuk bobot pukul it's okay tidak terlalu tidak tidak empek-empek juga gak keras juga cuma kalau dibandingkan blackball di tempat saya lebih berat di blackballnya cuma mungkin untuk intensitasnya ibarat manedeng bisa 5 kali mukul blackball paling baru 1-2 kali mukul seperti itu jadi ada apa ya kompensasi lah ada keseimbangan jadi ibarat yang 5 kali mukul berbandingannya intensitasnya sama yang 1 kali 2 kali mukul tapi untuk tingkat kerusakannya mungkin sama seperti itu jadi sekali mukul tapi berat seperti itu ya kawan-kawan kalau untuk penilaian mungkin seperti itu aja ya kawan-kawan untuk ayam hobi jadi teknik langkah pukulan seperti itu kalau untuk daya tahan hampir sama daya tahan itu tergantung nanti ayamnya kalau di tempat saya blackball juga tahan pukul tadahnya bagus manedeng bloodline juga tadahnya bagus jadi seperti itu penilaiannya kalau mana yang lebih bagus tergantung kawan-kawan sendiri mau menentukan dari tujuan atau penilaian di bidang apanya kalau kawan-kawan mau cari speed manedeng bloodline pasti lebih bagus tapi kalau mau cari tingkat keamanan teknik dan juga bobot pukulannya blackball bloodline saya lebih recommended seperti itu dan itulah alasannya kenapa Prabu Fam selalu menyilangkan dua karakter jenis pakoi yang berbeda jadi manedeng dengan blackball kita silangkan dengan harapan tekniknya bisa mengikuti dari karakter blackball speed pukulnya bisa terupgrade seperti karakter pukul manedeng bloodline seperti itu jadi ya harapan kan boleh saja jadi biar kita lebih semangat untuk ternak lebih speed lebih rapat istimewa seperti itu kawan-kawan jadi selalu ada inspirasi atau imajinasi harapan yang kita bangun dalam ternak kalau cuma mencetak hal yang sama kita sudah kalah duluan kalah star dengan Thailand tapi kalau kita bisa cetak dengan kualitas yang berbeda harapannya bisa lebih unggul baru kepuasan peternak yang sebenarnya oke terima kasih sekian dulu yang bisa saya bagikan salah-salah kata saya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk kita semua selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih